Ya, setelah mengelilingi sejumlah kota di kabupaten dan kabupaten di beberapa provinsi, Torch Relay atau Kirap Obor Asian Games tiba saatnya dibawa ke Jakarta. Ya, api abadi akan dibawa ke sejumlah tempat di kawasan Jakarta pada 15 hari ini hingga 18 Agustus mendatang. Kita lihat rutenya. Untuk hari ini, tanggal 15 Agustus, Anda harus waspada karena Kirap Obor Asian Games 2018 akan dimulai dari Jakarta Timur, tepatnya dari Lipomol Keramat Jati, kemudian lewat Jalan Raya Bogor, menuju Pondok Kede, dan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Kirap Obor kemudian akan melewati Jalan TBC Matupang, menuju Tanjung Barat, Warung Jati Barat, dan kawasan Ragunat. Dari sini, Kirap Obor akan dibawa ke Jalan Raya Cilanda KKO, dan berlanjut ke Jalan Ampera Raya, Penjataan Barat, dan kemudian menuju ke Mampang Perapatan, Jalan Rasuna Said Kuningan, Menteng Raya, dan akhirnya berakhir di Balai Kota Jakarta. Ya, dengan adanya Kirap Obor ini, akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya penutupan ruas Jalan Raya Ragunan, Cilanda KKO, hingga Ampera Raya, mulai pada pukul 11 siang hingga pukul 3 sore. Arus lalu lintas dari arah selatan, Jalan Pasar Minggu, yang akan menuju Jalan Raya Ragunan, dialihkan lurus ke arah utara Jalan Pasar Minggu. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah utara Jalan Warung Jati Barat, ataupun buncit yang akan belok ke kiri menuju Jalan Raya Ragunan, dialihkan lurus ke arah selatan menuju Jalan Tb Simatupang. Sedangkan lalu lintas dari arah selatan yang akan belok ke kanan, lewat Jalan Raya Ragunan, dialihkan lurus ke arah utara Jalan Warung Jati Barat, Jalan Raya Pejaten, dan seterusnya. Kemudian juga, arus lalu lintas dari arah barat Jalan Tb Simatupang, yang akan menuju Jalan Ampera Raya, dialihkan lurus ke Jalan Tb Simatupang. Sedangkan arus lalu lintas dari Jalan Kemang, yang akan lurus menuju Jalan Ampera Raya, dialihkan belok kiri menuju Jalan Pejaten Barat, dan seterusnya. Arus lalu lintas dari arah timur Jalan Tb Simatupang, yang akan belok kiri menuju Jalan RM Harsono, dialihkan lurus ke arah barat Jalan Tb Simatupang. Sedangkan arus lalu lintas dari arah barat Jalan Tb Simatupang, dan arah utara Jalan Warung Jati Barat, yang akan menuju Jalan RM Harsono, dialihkan menuju Jalan Tb Simatupang, Jalan Fatmawati, dan seterusnya. Harus Anda ingat juga, jika raya raya selalu lintas ini dilakukan secara situasional, selama kirap obor berlangsung. Jadi Anda harus pantau terus ya, bagaimana pergerakan dan juga imbauan dari petugas yang berjaga, jika memang pawai ini kemudian melewati jalan tersebut, tentu akan ada penutupan arus lalu lintas.